Ya, pemirsa lepas dari pengawasan orang tua, seorang anak 3 tahun terjun ke sungai di Kabupaten Serang, Banten. Ya, pemirsa beruntungnya wasang anak terselamatkan karena kondisi lokasi ramai warga dan air sungai sedang surut. Seorang anak 3 tahun warga kampung baru kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Banten terjun ke sungai saat dirinya bersama teman sebayanya bermain di atas jembatan yang tidak jauh dari rumahnya. Dalam rekaman kamera pengawas, saat itu sang anak sedang bermain tanpa pengawasan orang tua dan berlari bersama temannya saat hendak menyeberangi jembatan. Saat berlari, sang anak terjatuh hingga dirinya terhempas dari atas jembatan. Saat kejadian, situasi ramai dan sungai pun surut sehingga warga yang melihat langsung menyelamatkan korban. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan. Ada mobil mau ngirim barang, mobil parkir, anak kecil tuh mencar ngejar, lagi maen. Terus kakinya kesangkut, kakinya kesangkut sama dinding jembatan tuh. Nggak jatuh itu. Semua warga udah kaget yang ada di sekitar situ. Jadi untung alhamdulillah nggak apa-apa. Lagi lari-lari sama temannya. Terus? Sayangnya lagi diberes rumah. Ditipin sama suami. Kini anak tersebut kembali bermain dengan pengawasan orang tuanya agar hal serupa tidak kembali terjadi.